Intro Teman-teman semua Staff KSDIS Indonesia Pada hari ini tanggal 17 Oktober 2021 Jom 12 Saya dapat tamu istimewa Dari Taman Nasional Sepulut Yaitu Pak Mus dan Pak Jamil Kepala Seksi 2 Sepulut Utara Intro Yang menarik adalah Pak Mus ini bagian dari sejarah saya Tahun 2003-2004 Ketika saya bekerja di Aktif Membantu Taman Nasional Sepulut Pak Mus, apa kabar Pak Mus? Sebar baik Pak Teman-teman semua Pak Mus ini adalah operator Di masa itu 12 jam Dari Muaro Padang ke Melekat Di Sipulut Selatan 12 jam dengan kapal Sumber rejeki ya Pak Mus ya Sumber Pak Mus ini Taman Nasional Sipulut Bagaimana menurut Pak Mus? Keujaan kita dengan masyarakat Seperti apa Pak Mus? Keujaan masyarakat kita apa? Bukan apa kita enggak ya Saja ada Masuk Pak Jamil Mantap Pak Pak Mantap Programnya apa Pak Jamil? Dengan masyarakat di sana Ya Pak Yang menarik Selain dari program rutinitas kita Untuk konservasi Kita juga ada Apa namanya? Peningkatan pendidikan masyarakat Secara informal Untuk anak-anak ya? Untuk anak-anak ya Untuk anak-anak Dan juga kita membantu Memfasilitasi Anak-anak Berangkat sekolah Berangkat sekolah Dari mana tuh? Itu dari Pokai Pak? Dari Pokai ke sekolahnya di mana? Sekolahnya di Skabaluan Jadi lebih kurang 11 sampai 12 kilo Yang kita Fasilitasi dengan mobil patroli Sejak kapan itu program sekolah ini? Sudah 3 tahun yang lalu 3 tahun Ide nya siapa tuh? Ya ide kita semua Pak Kenapa kok punya iti seperti itu? Karena waktu kita Naik mobil patroli waktu itu Jadi kelihatan anak-anak sekolah Yang berjalan kaki Terus yang sepatu SD, SMP ya? SMP sama SMA SMA, oh iya Baik SMP sama SMA Program ini Bagaimana respon dari masyarakat? Masyarakat sangat terbantu sekali Dan anak-anak juga terbantu Jadi mereka sampai di sekolah itu Sudah fokus untuk belajar Biasanya menguras energi Satu sampai wajah perjalanan jauh Wajah perjalanan Program kemitraan konservasi bagaimana? Kemitraan konservasi Setelah tahun yang lalu Sudah jalan Pak Dengan ikuti pergirjian Masalah Pemukan akses HBK Jadi rotan manau Yang ada di taman Dan itu sangat berpengaruh sekali Terhadap Peningkatan ekonomi masyarakat Mereka mengambil rotan manau Atau juga mereka menanam? Menanam juga Pak Dari program UNESCO dulu Pak Mus ya Sudah mulai berhasil ya? Sudah berhasil semua Pak Iya Pak Mus Teman-teman semua Pak Mus orang yang sangat penting Bagi saya dan teman-teman waktu itu Karena kita dengan Pak Mus Dengan longboat Mesinnya berapa? 250 pk Satu ya Pak Mus Yang mesin kita 40 pk Yang mengantar saya waktu itu Dari itu Oh 250 pk 250 pk Satu ya? Ya satu Longboat Punya nyata teman-teman nasional Teman-teman bisa membayangkan Dan kita 2 jam pertama Kita tenang sekali Setelah itu kita Kena umbak besar Ya dan Pak Mus Dengan keahliannya Ya mampu menyelamatkan kita Dan Pak Mus Pak Mus ini Sekarang sudah hampir pensiun Tapi anaknya juga Kita minta menjadi tenaga Honorer ya Untuk membantu Memegang Boot juga ya Menggantikan saya Pak Menggantikan Pak Mus ya Tapi Jasa Pak Mus Luar biasa Dan Setelah 17 tahun Pak Mus baru bertemu saya Di Jakarta Dan di hari Minggu Saya terima Dan Saya kira Kedepan ini Kebutuhan apa Sebetulnya Untuk masyarakat Di Masyarakat Mentawi Di sana Pak Pak Jamin Masyarakat Mentawi Sebenarnya Mereka kebutuhan Lebih cenderung Ke pasarana 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 Pendidikan Pendidikan Transportasi Biasa mendengar juga Sudah ada program Apa itu Bakti ya CSR-nya Telkom Itu apa itu Itu CSR-nya Telkom Masuk ke dusun-dusun Untuk Apa ya Telekomunikasi Pak Jadi Jadi di dusun-dusun Yang di pedalaman Sekarang Sudah bisa Sudah bisa Berkomunikasi Berkomunikasi Pantai Barat juga Pantai Barat juga Sudah Alhamdulillah Dan Peningkatan Kesehatan itu Melalui juga Pengambilan Selutan Bukan kayu Ya Pak Peranan Sikirai Masih ada Sampai sekarang Sikirai Masih Pak Jadi Sekarang kita Mendalami Bagaimana Pengobatan Tradisional Tidak hilang Di mata masyarakat Jadi kita dorong Itu sehingga Untuk wisata Kemungkinan besar Masih setelah Pandemi ini Sangat besar Sangat besar Di sana Dan dengan pandemi Sebenarnya Masyarakat Tidak terlalu Pernengaruh Karena penggantian Sistem barter Jadi sistem barter Masih Masih Lebih besar Di situ Ini untuk perempuan Ini untuk laki-laki Laki-laki yang ini Ini Oke Terima kasih Pak Mun Ini yang untuk perempuan Untuk ibu nanti ya Saya kasihkan Untuk ibu ini Terima kasih Oleh-oleh dari masyarakat Di Mentawai Di mana Di Siburut Pulau Siburut Taman Nasional Untuk saya Terima kasih Pak Mun Ini untuk yang perempuan Itu laki-laki Yang ini Ini dari titipan Dari anak-anak Adik-adik Kita yang ajar Pak Saya bilang kemarin Ada support dari Mereka sangat bersyukur sekali Ini ikat kepala Pak Oh ini begini nanti ya Oke Begini terus Diikatkan Coba-coba Oh gitu ya Khas Mentawai ini ya Siap Siap Waduh Ini Nah sebenarnya kalungnya sama Pak Tambah banyak kalung tambah tinggi Derajat Oh gitu Ini buat oleh masyarakat ya Masyarakat ini Oke Ini Terima kasih Ini kalung dari masyarakat Mentawai Untuk saya Oleh-oleh Terima kasih Nah kalau ini Di tangan Oh di tangan ya Iya Oke Yang pakai ini siapa sebetulnya Sikirai Angkatan Bapak Sikirai 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 ya ini ya Izin Oke Terima kasih Si penut Satu lagi Pak Ini penutupnya Penutupnya Ritual Mentawai Dan itu sampai dengan sekarang Masih ada Terima kasih Siap Insya Allah September Eh no Desember Saya akan berkunjung ke pulau Dan bertemu dengan Bapak Pindah Dan teman-teman lama saya Sejak tahun 2003-2004 Assalamualaikum Tetap semangat Salam konservasi Tetap pesari Terima kasih